Saya sudah dikeluarkan dari tanggal 5, tapi saya itu sekarang masih ditampung sama kakek saya, disembunyikan di tempat kakek saya, agar cucunya tidak melihat saya di sini, gitu loh, Miss. Dan saya juga masih ada hubungan dengan dokter sini, karena saya habis operasi, jadi saya nanti mau tanya ke Miss Juni tentang ini, gitu, Miss. Sebentar-sebentar, kamu sudah dikeluarkan dari majikan, tapi kamu ditampung kakekmu, hati-hati, overstay kamu, dok. Saya itu, ya, katanya saya di finishkan, gitu, terus sama agen saya ditarikan majikan baru, sudah dapat, gitu, nunggu visa, tapi sama kakek saya itu jangan di luar, gitu, tinggal di sini aja, gitu, terus aku suruh ngomong ke cucunya, nggak usah, nanti malah masalah lagi, dia masih emosi, gitu. Emang, emosinya gara-gara apa? Kenapa kamu dikeluarkan? Ya, karena saya dengan dia... Ada hubungan? Ya, karena saya hanya satu orang jaga dia usianya sama dengan saya, Miss. Oke, terus. Saya satu tahun, saya enam tahun bersama dia, dan waktu itu, saya, istilahnya cemburu lah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu, Miss. Terus, dia dengan perempuan lain? Ya, tapi perempuan itu, pucunya sendiri, Miss. Oke. Saya kan disuruh ke rumah kakek saya, gitu, kan, Miss. Katanya temannya dia, laki-laki dua, kan, di sini kalau kamu perempuan sendiri, ada tiga laki-laki, jadi kamu lebih baik ke rumah kakek, itu teman aku, cowok, gitu. Nah, kan karena saya sudah beli ikatan dengan dia, kan, jadi ikatan batin kan terasa, Miss, itu bohong atau enggak, gitu. Jadi, saya diam-diam pulang itu, dia enggak tahu saya menyerinat di kamar yang satunya. Nah, pas malamnya dia itu mungkin keluar makan atau apa, malamnya dia masuk kamar, saya langsung mempergogi mereka, gitu, Miss. Jadi, pas waktu itu, jadi kita berdebat, terus akhirnya, ya, begini, gitu. Tapi kan kamu cuma ikatan pacaran dengan macik kamu, dong, tapi kan kamu tidak punya hak apapun. Kenapa kamu harus, kenapa kamu harus terpancing emosi, saya? Ya, ya, enggak tahu, mungkin saya enggak terimanya, gini, Miss, kamu dengan saya, terus kamu juga dengan itu. Terus, bagaimana perasaanku, jadi kan, kayak aku tuh menuntut, aku dengan, maksudnya, habis dengan saya, terus dengan itu. Itu kan jadi, gimana, gitu, Miss. Ya, mungkin saya juga salah, karena saya ada kusik, gitu. Nah, sekali lagi, nah, hubunganmu sama dia kan sebegadar macikan dan pembantu, loh. Kan kamu enggak boleh lebih dari itu, sayang. Kamu pernah tidur sama dia? Iya, iya, Miss. Jadi, kamu sudah melakukan hubungan suami-istri? Iya, sama dia. Sudah dua tahun ini dengan dia. Terus, itu kan, POC-nya itu kan sudah punya anak, punya suami juga. Kenapa, dia duduk dengan sama dia. Terus, itu kan, jadinya kan, saya kan cemburu, gitu. Dan akhirnya kamu dikeluarkan dari rumahnya? Iya, kan, aku, itu kan, saya tanya ke, itu, ke POC-nya. Kalau kamu, apa, ketahuan suami kamu tidur dengan laki-laki yang lain, kamu, perasaan kamu gimana sesama wanita, dia bilang, aku bilang begitu. Terus, POC-nya bilang apa? Iya, dia bilang, sebelum kamu mengatakan seperti itu, kamu tahu enggak aku itu siapa, gitu. Tapi kan aku, kau kan udah mendengarkan dia ngapain, aku kan melihat, gitu. Jadi kan, tapi dia menyalahkan saya karena dia, asalnya kan, kita bersaudara, loh, bilang begitu. Kita ngapain-ngapain, dia bilang gitu. Kan, saya selalu bilang, sadar diri, sadarai, sadar posisi, sayang. Bener enggak? Iya, iya, saya tahu, minggu saya semua sekarang, nanti. Karena itu, jangan terlalu. Miss Yuni selalu ngingetin, jangan terlalu. Miss Yuni aja dihina-hina orang, disakitkan orang. Miss Yuni masih diam, sayang. Tapi, gini kan, Mak Teni, rezeki muda. Kamu habis operasi apa, sayang? Saya habis operasi, patuh umpedu, dan kan masih apa, berjalan apa, sejanya itu kan masih setiap beberapa bulan sekali gitu kan, datang ke dokter. Dan pas terakhir aku datang ke dokter, katanya dokter itu, darah aku itu ada sesuatunya, dan itu tuh belum tahu apa, makanya aku dijadwalkan untuk radiologi lagi, gitu. Dan ini kan keburu keluar di rumah majikan ini, dan apa, saya, sama akin saya tuh tidak boleh mengatakan ke majikan yang baru saya, gitu. Terus kan aku juga pengen tahu, kalau aku kan juga takut punya penyakit lain lagi, atau gimana gitu, Miss, gitu. Tapi kan juga takut dong, kalau kamu tidak jujur nih, suatu saat kalau ada masalah di dirimu sendiri kan, kamu yang salah. Bener nggak? Iya, makanya itu gimana itu selalu senang. Aku kan jadi bingung, aku punya jadwal kedokter juga, gitu. Dan aku juga, apa, daftar itu yang ada jadwal radiologi juga, dia mau melihat itu ada penyakit apa, ada sesuatu apa, gitu. Gitu, Miss. Ya, ini yang Miss Yuni kesalkan jika kamu punya hubungan dengan majikan kamu. Ya, Miss Yuni selalu mengingatkan, kan, sadar diri, sadar rai, sadar posisi, dong. Kamu gajinya tetap sama, ditidurin sama dia, gajimu tetap sama, dong. Ditambahin, dong. Ya, saya, apa, dikasih uang belanja sendiri, ya, karena disitu kan nggak ada orang. Jadi aku yang mengatur semuanya, maksudnya beli semuanya perlengkapan dia, perlengkapan di rumah itu, semua apa yang habis itu, ya, saya, gitu. Karena saya hanya hidupin dengan dia aja, orang tuanya pisah, cerai, dan ibunya meninggal, kakaknya, ya, di Cina, semua, gitu. Jadi kamu sudah menganggap bahwa kamu adalah istrinya, bener nggak? Iya, begitu, Miss. Tapi kan ternyata dia punya nafsu lain. Dan ingat, jika kamu sudah mengawalin seperti itu, percaya nggak suatu saat pembantunya dia, dia akan perlakukan hal yang sama dengan kamu? Pernah nggak berpikir seperti itu, sayang? Bener nggak? Iya, saya nggak sedih, ya, mungkin. Kamu merasa sakit, kan? Sedih, ya? Iya, sedih, karena sedih, yang terutama, ya, saya kehilangan pekerjaan saya, begitu. Bagaimana ceritanya kamu bisa jatuh cinta sama dia, sementara kamu tahu dia adalah macik kamu? Iya, ya, perhatian sama saya, dan saya, ya, menurut saya, dia orang baik. Dia sebelum, apa, selama saya enam tahun di situ, ya, dia kan awalnya punya pacar. Dia putus, karena apa, sama orang tua pacarnya itu dilarang. Ibu kamu kan koma, sampai kapan kamu mau nubi, ibu kamu bangun, gitu. Terus akhirnya putus, dan dia sendiri, nah, selama putus sama pacarnya itu, dedikatnya dengan saya, gitu. Perhatian, habis saya, apa, operasi, dia yang urus, gitu. Tapi kan dia tetap posisinya sebagai macikan, sayang. Kalau dia mencintaimu, dia akan menikahimu, sayang. Benar nggak sih? Iya. Jadi kan kamu sendiri yang akan tersiksa. Dengan seperti ini kan menjadi perhatian buat kamu. Dia itu cuma memanfaatkanmu, dia bukan baik untuk kamu, sayang. Jika dia mencintaimu, maka dia akan menikahimu. Kalau dia mencintaimu, dia nggak akan bawa perempuan lain masuk ke rumahnya. Ngerti nggak? Iya, mis. Apa artinya sebuah kebaikan, tapi kamu ditidurin gratis. Kamu merasa kamu sudah menjadi dadai. Kamu sudah merasa menjadi nyonyanya dia, sementara dia tidak pernah menganggap kamu ada. Kamu masih ingat kan, ada seseorang yang sudah menikah di sini pun, tetap diperlakukan sebagai seorang pembantu? Iya, aku tahu itu mis, aku. Nonton itu. Iya, sedih nggak saya? Iya, sedih. Saya kan pas waktu nonton itu kan, sayang, dan ada di situ. Tapi ya kalau pas di saat kumpul keluarga besarnya, dan saya kan orang terdekatnya dia, dan saya merasakan, rumah sakit banget. Kenapa? Kenapa merasa tidak dianggap? Kenapa kamu merasa sakit? Kenapa kamu merasa sakit? Karena merasa tidak dianggap. Ya, yang merasa sakit tidak pernah dianggap. Dan keluarganya kan nggak tahu kalau saya punya hubungan yang spesial dengan itu. Dan selagi kumpul itu kan saya sakit banget perasaan gitu. Makanya kan aku bilang, kan kamu tidak pernah ada di situ. posisimu bukan ada di situ, sayang. Ngerti nggak? Kamu itu cuma dibutuhkan untuk menyalurkan nafsu birahi dia. Dia tidak pernah mencintaimu, sayang. Mis, ini sangat kecewa jika kamu harus jadi pembantu dan pemuas nafsu, sayang. Dan majikan baru, posisi kamu sakit seperti ini. Ya, mungkin karena sakitmu, kamu punya hubungan dengan majikanmu, sayang. Benar nggak? Iya, mungkin. Itu teguran dari Tuhan. Benar nggak? Iya, mungkin. Tapi saya sebelum operasi, belum punya hubungan sama dia. Ya, kan namanya teguran. Dulu Miss Juni kan bilang, kaki saya patah juga kan teguran dari Tuhan juga. Benar nggak? Iya, ya. Jadi, hentikan perasaanmu itu melangkah lebih baik lagi dan jangan diulangi ya, sayangnya. Iya, tapi yang mungkin saya untuk sekarang ini masih gimana ya? Ya, antara niat atau enggak atau terima atau enggak itu. Maksudnya? Ya, antara ini sebenarnya atau enggak, aku memang kan aku kehilangan pekerjaan, gitu. Kehilangan ya, aku kehilangan dia juga, gitu, Miss. Kamu kehilangan pekerjaan dan kehilangan dirimu sendiri dan kamu kehilangan cintamu. Sementara dia tidak pernah menganggapmu ada, sayang. Sadar, dong. Sadar, dong, sayang. Lepaskan. Ngerti nggak? Iya, aku perangis. Daripada kamu sakit hati, loh. 6 tahun dikeloni majikan, akhirnya kamu ditinggal dan di-interminit. Iya, kan? Kamu di-interminit, kan? Iya, nih, aku... Tahu nggak, dong? Dulu itu ada satu kasus. Itu anakku itu, dia itu dulunya ikut saya, tapi akhirnya dia tidak ikut saya karena malu. Dia dipacarin sama bule. Akhirnya dia diperlakukan seperti pembantu. Dia pacaran sama bule itu dikasih visa, tapi bule itu membawa perempuan lain masuk ke rumahnya. Itu adalah resiko, sayang. Pembantuku dan simpan aku. Sedih nggak, sayang? Sedih banget, bis. Iya. Kamu wanitaku dan juga simpan aku. Dan nggak dianggap lagi, sayang. Yang paling sedih adalah saat kita nggak dianggap sebagai orang yang ada di samping. Ya, sedih karena saya... Saya jujur lebih, saya belum pernah pacaran yang nyata di Indonesia. Saya juga belum menikah. Ya, saya hanya dengan dia. Saya harus begini. Jadi mungkin saya nggak terima sedih, saya harus terima. Karena itulah saya sangat sedih sekali jika... Jika tiba-tiba kamu harus melakukan sesuatu yang di luar kendalini. Dia juga tidak ngasih gaji kamu 10 ribu. Kan enak aja dia bisa menyalurkan nafsunya ke kamu. Bener nggak? Iya. Dia bisa memberikan nafsunya itu ke kamu. Tanpa membayar kamu satu sen pun. Karena kamu pembantu. Dan kamu GR. Kamu kira dia akan menikahimu. Padahal kan nggak, sayang. Dia hanya memanfaatkan tubuhmu saja. Bener nggak sih? Iya. Iya. Iya, saya... Ya, saya sih sebenarnya udah lama pengen curhat sama seseorang gitu. Karena teman saya, teman dekat saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Dan aku tidak pernah menceritakan hal ini. Dan saya saat ingin di luar pun nggak ada orang yang tahu, Miss. Meneritakan saya. Waktu hari minggu saya ketemu, dia pun nggak tahu kalau persis saya sendiri di luar gitu. Ada yang tahu, Miss. Saya tahan sendiri. Kan sangat menyedihkan sekali, sayang. Ini adalah pelajaran buat teman-teman yang lain. Padahal Miss Juni banyak sekali lah video-video itu. Kenapa Miss Juni selalu mengingatkan kalian, Miss Juni tidak pernah capek. Miss Juni dihujat apapun sama orang. Saya tidak ingin ada orang-orang seperti kamu, sayang. Bener nggak? Bukan cuma kamu aja kok. Ada beberapa orang yang dipacarin sama majikan. Miss Juni selalu mengingatkan. Dia itu memacari kamu dengan gratis, sayang. Kalau dia mencintaimu, dia akan menikahimu. Dia tidak akan membiarkanmu statusnya sebagai pembantu. Tapi ingat. Saat dia menikah denganmu, belum tentu keluarganya mau mengakuimu. Bener nggak? Iya, Miss. Berdoa saja yang terbaik buat kamu, ya. Iya, terima kasih banyak, Miss. Bagus. Ya udah, semangat. Kapan kamu ada waktu cari saya, ya? Datang langsung ke kantor, ya, sayangnya. Iya, Miss. Saya selanjutnya hari Selasa ini keluar dari rumah makan yang saya. Tapi semangat saya di sini masih lagi diingat dia. Pokoknya semangat. Kamu harus melupaskan dia. Kamu harus melupakan dia. Ngerti? Iya, Miss. Dan ingat, hidup ini bukan cuma satu warna, yaitu dia saja. Masih banyak yang lainnya. Ngerti? Iya, Miss. Semangat ya, sayangnya. Iya, Miss. Makasih banyak, Miss. Oke, patah. Sedih banget, ya, saat pembantuku dan simpananku. Macikanku, jadikan aku simpanan. Ya, mungkin kalian bisa katakan bangga. Atau kalian bisa katakan Anda bahagia. Tapi percaya lah. Kebahagiaan itu bukan berarti harus menggadehkan diri sendiri. Jangan mau jadi simpanan majikan, Mbak. Jangan mau jadi simpanan majikan. Kalau kamu tidak diakui, maka kamu akan ngenes dan terluka. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Halo, Assalamualaikum. Terima kasih.